Intro Halo teman-teman, balik lagi sama gue Angelina Biela di episode terbaru di Chasing Reality Gini deh, kali ini kita akan ngebahas tentang suatu isu yang tentu aja menarik ya Karena kapan sih gue bawain isu yang gak menarik kan? Tapi sebelum kita jump ke pembahasan, gue punya satu pertanyaan nih buat kalian Menurut kalian, sekarang Indonesia ini lagi overpopulasi atau lagi depopulasi? Buat kalian yang jawabnya overpopulasi, salah Jadi kalian semua sadar gak sih, kalau dunia sekarang lagi ada dalam tren depopulasi? Iya, depopulasi ini adalah satu kondisi di mana tingkat angka kelahiran ini makin menurun Nih lo liat dah datanya Kalau dulu satu cewek itu rata-rata bisa punya 5,3 anak Sekarang rata-ratanya ini cuma 2,3 anak nih Dan diperkirakan akan terus menurun Ini rata-rata global ya Oh iya, for your information aja jumlah kelahiran yang ideal itu sekitar 2,1 per perempuan ya Supaya nanti dalam satu keluarga, anak yang lahir ini diharapkan akan menjadi pengganti ibu dan bapak nih Jadi kalau di bawah satu, apalagi nol ya itu harus waspada sih Nah sekarang kita cek nih per negara Ternyata banyak loh negara yang tren angka kelahirannya ini makin melandai Kita ambil contoh salah satunya itu Korea Dan selain itu juga Jepang Tingkat kelahiran di Korea itu 0,7 loh Terus di Cina 1,2 Di Jepang 1,3 dan masih banyak lain Terus di Indonesia gimana nih? Nah Indonesia sebenernya masih aman sih Masih di angka 2,15 Ya karena itu juga sebenernya kita nanti bisa kecipratan Indonesia emas Tapi di Indonesia kecenderungannya juga menurun loh Waktu itu kan gue pernah bahas ya Di beberapa episode Chasing Reality yang lalu Bahwa orang-orang kita ini Angka pernikahannya ini dari tahun ke tahun makin sedikit Mungkin kalian bisa langsung lihat videonya terlebih dahulu ya Nah depopulasi sendiri sebenernya konsekuensinya ini ngeri ya Bisa nambah generasi sandwich Bisa menyebabkan tenaga kerja produktif ini menurun Dan nantinya pertumbuhan ekonomi juga akan melambat Bahkan di titik tertentu Bisa aja umat manusia ini akan punah loh Kalau strategi transisinya ini gak jelas Oke sebelum kalian misu-misu Kayak wah ini sih kayaknya karena banyak perempuan ingin child free ya Tahan, tahan, tahan dulu, tahan Realitanya itu sangat kompleks kawan-kawan sekalian Tidak semudah banyak orang child free Tingkat kelahiran menurun Tidak seperti itu Oke kita masuk ke bagian intro kali ya Oke mungkin pertama-tama kita akan ngebahas ya Kira-kira apa sih penyebab depopulasi itu Simple aja Depopulasi itu suatu fenomennya sosial Yang terjadi karena adanya childlessness Atau tidak adanya anak dalam satu generasi Nah kita perlu bedain kan Apa sih faktor yang kira-kira bikin orang-orang ini memutuskan untuk gak punya anak Child free itu sebutan buat orang yang emang gak mau punya anak ya Sifatnya suka rela Kayak Gue bisa punya anak tapi gue memutuskan untuk gak punya Sementara ada juga nih orang-orang yang sebenernya mau punya anak Tapi terpaksa gak punya karena masalah-masalah seperti kayak Masalah finansial Gak siap Mental juga gak siap Atau mungkin mereka gak nemu pasangan yang cocok gitu Kayak kalau lu nanya ke gue sekarang nih Lu child free gak? Cuman karena sekarang gue tidak bunting Bukan berarti gue child free Bisa aja karena Satu, gue belum nikah Dua, gue masih miskin Tiga, mental gue gak siap Dan lain sebagainya Nah hal-hal di atas itu Constitutes terhadap suatu hal yang Bisa dibilang menunda Memiliki anak Bukan berarti child free Jadi banyak banget ya orang-orang di internet yang suka Throwing buzzwords tanpa tahu artinya Jadinya ketika kita ngebahas tentang suatu isu, suatu fenomena Kita bahas tentang penyebabnya, faktor-faktornya, dan lain sebagainya itu Gak jarang orang-orang banyak yang misunderstood Yang dibahas si A apa, yang dibahas si B apa Jadi mungkin kita bisa nemuin middle ground dulu ya Tentang apa sih sebenarnya child free itu Sehingga nanti ketika kita akan ngebahas tentang fenomena child free atau childlessness Kita memiliki basis yang sama Understanding yang sama tentang hal-hal tersebut Jadi buat kalian yang masih marah-marah gak jelas Bilang kalau Hmm penurunan populasi itu disebabkan Karena cewek-cewek pada milik child free Ya sebenarnya orang-orang tuh mau punya anak Tapi ya gitu deh Kan setiap orang punya masalah ya Siapa tahu mereka punya masalah lain nih Coba kalian lihat video ini Kami dari 1 sampai 9 tahun Sedikitpun gak kepikiran untuk punya anak Karena Karena keadaan Karena keadaan bukan karena keinginan Karena keadaan Gue pengen punya anak Tapi lihat kondisi gitu loh Makan saja susah Buat provide kami berdua aja Makan sehari dua kali aja Ini ngomong dua kali loh Nah kalian lihat juga nih video orang-orang korsel ini Kenapa nikmerekan Menurut data yang gue pegang, cewek yang gak mau punya anak atau child free itu cuma 14% doang lho. Sisanya sebenarnya mereka mau punya anak, tapi masalahnya itu tadi, mereka nunda punya anak karena biayanya itu mahal, terlalu effort lah, sulit lah untuk membesarkan anak di ekonomi yang seperti sekarang lah. Dan yang paling signifikan sih, belum nemu pasangan yang cocok ya. Kan gak mungkin juga lu nemu pejantan asal sambilin aku mas, gitu. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Jadi ya, gak tepat kalau misalkan kalian bilang depopulasi itu disebabkan karena orang-orang pengen child free. Kita perlu lihat lah kompleksitasnya. Oke, mungkin kali ini kita akan ngebahas tentang konsekuensi dari depopulasi itu sendiri. Dari segi ekonomi jelas lah ya, depopulasi ini bisa bikin generasi sandwich ini makin banyak. Kita bisa kasih contoh China dengan one child policy mereka, yang mana punya masalah 4, 2, and 1. Apaan tuh kalau misalkan kalian bingung? Asumsinya, nih, ada kakek, nenek, punya anak, satu. Terus kakek, nenek, punya anak, satu kan. Nah, dua anak mereka ini menikah, kemudian punya anak lagi, satu. Jadi, ada empat orang di generasi pertama, dua orang di generasi kedua, dan satu orang di generasi terakhir, yakini generasi ketiga. Nah, inilah yang disebut dengan masalah fortuan. Satu anak ini nantinya harus ngurus total enam orang, empat, dan dua di generasi atasnya yang gak produktif lagi. Gak produktif ini kan artinya, orang tuanya, kakek, neneknya itu udah gak kerja. Tidak menghasilkan nilai ekonomi lah. Jadinya mereka bakal bergantung ke satu anak tersebut. Akhirnya apa? Ya, satu anak ini dong yang harus ngurus mereka-mereka ini, mulai dari makan, kayak listrik, grocery, sewa rumah, pengebatan, segala macemnya. Rempong gak? Ini gue gak ngomongin masalah moral ya. Ya, anak memang harusnya merawat orang tua, merawat kakek, neneknya, merawat buyutnya, tetangganya, dan anaknya, dan segala macem. That is besides the point. Di sini gue bahas tentang satu fenomena, pendapat lu tentang fenomena tersebut, not my business. Nah, yang jadi masalah tuh, satu anak ini kan akhirnya susah kan. Punya waktu buat bersosialisasi, kerja, melakukan hal-hal produktif, bahkan untuk melakukan hal-hal rekreasi seperti ngedate nih. At the end of the day, mereka bakal susah nih buat pacaran, nikah, apalagi punya anak karena mereka memiliki beban yang banyak di rumah. Belum lagi nih, ketika dikombine dengan biaya hidup di semua sektor. Kalian tau kan kalau biaya hidup di Cina tuh makin mahal? Nah, sebenernya Cina ini udah nyabut aturan ini di tahun 2016, tapi menurut beberapa ahli, itu tuh udah terlambat karena ya orang-orang udah terlanjur gak mau punya anak. Belum lagi, kebijakan one child policy ini bikin masyarakat Cina ini cenderung pengen punya anak cowok dibandingin cewek. Asumsinya, anak cowok kan lebih bisa diandelin. Nah, pemikiran seksis, ya gak tau sih bener apa salahnya. Cuman kan akhirnya ada implikasi gitu loh, atas pola pikir yang seksis ini. Jumlah cowok di sana lebih banyak dibanding cewek, alhasil banyak dong yang gak kebagian bini lah kasarnya buat nikah. Masalahnya nikah itu kan gak semudah kayak lu milih makanan prasmanan gitu ya. Kayak misal lu di tempat nasi padang gitu, ayam pop abis, lu bisa ambil rendang. Kan gak bisa gitu. Cewek abis nih, lu nikah sama cowok, ya kalau gak doyan gimana? Nah, ya jelas dong, angkatan kerja produktif makin dikit. Nah, ini bakalan ngaruh ke pertumbuhan ekonomi yang makin lambat, makin lambat, dan makin lambat. Nah, simpelnya ketika populasi ini makin dikit, maka aktivitas konsumsi, investasi, segala macemnya juga makin dikit kan. Makanya banyak negara-negara yang ada di tren ini ngundang pekerja-pekerja asing buat kerja di negaranya. Tentu aja supaya roda ekonomi sana tentu jalan. Jadi lu jangan pernah ya ngatain pak lawan devisa, kayak ngatain mukamu kayak TKW, TKI, bla bla bla. Nah, mereka semua ini loh yang bantu menyelamatkan ekonomi negara orang dari kemanekan. Ketiga, kalau depopulasi terjadi nih di generasi kita, kalian pernah gak sih mikir kalau kerjaan-kerjaan kasar tuh kemungkinan perlahan bakal hilang. Kayak kulit bangunan, tukang las, atau bahkan petani sekalipun nih. Kita ngerasa kayak kerjaan-kerjaan ini akan selalu ada, karena demand-nya banyak, supply-nya juga banyak, gak membutuhkan skill-skill tertentu. Padahal kan belum tentu ya. Lihat aja nih, sekarang Indonesia aja lagi krisis petani loh, karena persentase anak muda yang pengen jadi petani tuh makin turun. Bayangin kalau gak ada petani, mau makan apa kita? Emang lu semua pada bisa? Nanem padi? Bisa panennya? Apalagi coba, kulit bangunan. Bayangin kalau gak ada kulit bangunan, berapa lama rumah kita jadinya? Lu mau sendirian gitu bikin rumah buat anak lu, buat bini lu, nyusun bata satu-satu. Logika simpel aja dah, kalau jumlah kulit bangunan makin turun, apa gak jadi makin mahal tuh jasa mereka? Selain itu, harga rumah juga malah makin tinggi dong ya. Nih kemarin gue sempet lihat nih, di X ada orang diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri. Setau gue di daerah Uni Eropa. Gue lupa specifically di mana ya? Ketika kusen pintu, jendela rumah dia ini rusak ya, dia tuh harus manggil tukang. Dan ada waiting listnya, bayangin. Rusaknya Januari, tukangnya datangnya Desember, lu bayangin. Saking sedikitnya orang yang jadi tukang di sana. Intinya, karena generasi kita ini lebih deket sama gadget kan tiap hari, alias jadi digital native. Kita jadi lebih pengen jadi youtuber, tiktoker, influencer, atau kerjaan-kerjaan yang manfaatin ruang digital. Beda sama kerjaan-kerjaan kayak yang di atas. Ya enggak sih? Jadi gini, kalau misalkan kalian mau nanya, apakah depopulasi tuh bikin dunia makin baik atau enggak? Gue ada satu. Nih, jawaban buat kalian. Jadi, pada tahun 1960-an kemarin, John Calvin ini bikin eksperimen yang dinamakan Universe 25. Yang mencetuskan satu fenomena bernama Behavioral Sync. Penelitian ini berusaha untuk melihat apa sih dampak overpopulasi pada tikus. Jadi gini ceritanya, dia bikin satu kandang tikus yang super mantep, parah. Makanan ada, minum ada, proteksi terhadap cuaca buruk ada, proteksi terhadap predator ada. Jadi kasarnya tuh kayak red utopia banget enggak sih? Kalau lo tikus, lo tinggal di situ tuh rasanya kayak surga. Nah, intinya di situ ada unlimited resource. Kondisi ideal di mana tikus-tikus ini bisa hidup dan tumbuh dan berkembang biak. Awalnya, dia cuma masukin empat tikus. Awal-awal enak ya? Mereka bisa makan, berkembang biak, segala macam. Nih, empat tikus di situ tuh. Dia ngerasa kayak, mantep betul ya? Makan ada, air ada, semuanya ada gitu. Akhirnya mereka beranak, 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 beranak sampai di satu titik. Di mana populasi tikus itu sampai 2200-an. Nah, di sini gejala para tikus ini mulai aneh nih. Mereka mulai berkelompok dan reportedly ada variasi-variasi tertentu dari tikus ini yang tersipta. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang metal, yang lain-lain. Nah, di sini mereka sering berantem satu sama lain. Lo kebayang enggak tikus tawuran? Ada ternyata. Nah, ada juga di antara mereka yang deviated dari kelakuan tikus pada umumnya. Ada yang cuma jadi kaum mageran, hidupnya cuma makan, tidur, berak, isolasi diri gitu. Mereka enggak mau berproduksi karena mereka males sama kelakuan tikus lain yang kerjanya ribut, ribut, ribut gitu. Pun mereka kalau beranak nih, mereka males ngurusnya. Di antara tikus-tikus betina, banyak juga yang enggak bisa carry their pregnancy to full term, alias enggak bisa COVID dengan kehamilannya. Jadi banyak yang lahir dalam keadaan mati juga cacat. Nah, pada akhirnya kelakuan mereka ini kan bikin mereka punah ya. Meskipun let's say di Red Utopia itu, makanan yang dipunya itu berlimpah, resources yang tersedia itu enggak habis-habis lah kasarannya. Riset ini sering banget dijadiin gambaran kira-kira apa sih yang terjadi kalau misalkan manusia ini overpopulasi ataupun depopulasi. Ya, sebenarnya beberapa negara sih udah mengarah ke sana ya. Masyarakatnya enggak mau berreproduksi, suka menyendiri. Makanya stres lah sama kehidupan. Nah, bedanya dengan tikus, kalau di manusia, ada banyak sekali faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Mulai dari masalah ketimpangan, makanan yang mahal, biaya hidup yang semakin tinggi, tekanan, stres, dan lain-lain. Nah, balik lagi, apakah dengan adanya populasi yang makin dikit, maka dunia akan menjadi lebih baik? Ya, belum tentu dong. Kita kan belum ngomongin tentang descaling dari ekonomi itu sendiri. Misalnya, pabrik-pabrik Cina kan biasa memenuhi kebutuhan 2 juta konsumen nih, misal. Nah, tiba-tiba populasi konsumen ini drop nih, jadi 100 ribu. Jelas pabrik-pabrik itu bakal tutup dong. Akhirnya ya pegawai pabrik ini jadi pengangguran. Terus kita bisa lihat di pasar properti. Kalian tahu kan fenomena yang namanya property bubble, di mana tempat tinggal ini demandnya tuh naik terus-terusan karena ya asumsinya siapa sih yang enggak butuh tempat tinggal gitu. Kalau kalian mau tinggal di golong embatan juga enggak apa-apa. Cuma idealnya kan orang tinggal di rumah gitu. Nah, sekarang bayangin kalau misalkan populasi manusia ini drop. Sektor properti tentu ikutan ngedrop dong, jatuh-jatuhnya. Gue lagi nungguin itu sih, jujur. Biar bisa beli rumah sendiri. Nih, kalian lihat Jepang dah. Pemerintah di sana tuh bahkan sampai bagi-bagiin rumah loh. Ada yang mulai dari 375 jutaan sampai gratis. Terus bayangin rumah gratis dikasih ke lu. Jepang ngajak dan bayar orang buat migrasi dan juga nempatin rumah-rumah ini. Alasannya ya, katanya sih orang-orang yang nempatin rumah sana udah pada meninggal dan enggak ada penerusnya. Gue mau. Mau banget. Asli. Bahkan nih, misalnya ya, hypothetically speaking, ada suatu keadaan bahaya di mana bom nuklir akan dijatuhkan ke Lampung. Terus orang Lampung pada panik dan pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengungsikan semua warga Lampung. Pindah ke Jepang nih. Bahkan rumah kosong di sana tuh bisa loh. Nampung semua warga Lampung atau sekitar kapasitasnya tuh 9 juta orangan lah ya. Sebanyak itu. Ya, intinya kalau ngomongin resource sih, bumi ini cukup sih ya buat ngehidupin sekitar 8 miliar orang yang ada sekarang. Masalahnya itu distribusinya. Lu bayangin di Indonesia aja, 1% orang teratas nih atau top 1% di Indonesia ini bisa menguasai sekitar 49% kekayaan nasional. Bahkan di Rusia itu 1% orangnya aja nguasain sekitar 74% kekayaan nasional di sana loh. Jadi bayangin 99% orang di bawahnya itu berebutan 26% total kekayaan sisanya. Jadi gini, kalau kalian nanya, terus kesimpulannya gue harus apa? Nah yang gue ceritain di atas itu cuma satu fenomena sosial. Gue gak hadir di sini untuk ngasih advice. Mau lu child free kayak sugar free kayak apa, kayak mau lu 24 jam full berbagai gaya, beranak-pinak kayak kelinci. Asalkan lu tahu konsekuensinya kayak gimana, lu siap take responsibility dari keputusan-keputusan lu, ya gue gak ngeliat ada yang salah. Buat apa gue gak turut hidup lu ya kan? Gue gak dibayar cukup buat itu. Gue cuma dibayar buat bikin video ini. Jadi gue gak akan maksa lu untuk beranak-pinak, supaya makin banyak pekerja dan industri tidak collapse. It's bound to happen, it's inevitable, and I cannot change everyone. Tapi yang jelas, gue yakin kita semua di sini share satu visi yang sama. Kita pengen kualitas hidup yang baik buat anak-anak kita ke depannya. Dan yang jelas, ini tuh butuh solusi sistemik dulu. Supaya kita bisa ngelahirin, kita bisa besarin, kita bisa ngerawat anak kita dengan baik. Oke, sampai sini aja. Gue Angie, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Malaka Project. Terima kasih. Terima kasih.